Kamis dini hari nanti, semifinal kedua Coppa Italia mempertemukan juara pertahanan Juventus menghadapi Fiorentina yang akan dihelat di Allianz Stadium, kandangnya sinyonya tua. Juventus berpeluang besar lolos ke babak final setelah meraih kemenangan 1-0 atas Fiorentina di leg pertama di Artemio Franky. Motivasi sinyonya tua juga bertambah karena akan bertanding di depan pendukungnya sendiri. Rekor pertemuan kedua tim pada musim ini juga berpihak ke Juventus di mana squad Asuha Massimiliano Allegri menyabet 2 kemenangan dan sekali imbang dalam 3 laga terakhir kontra Fiorentina di semua kompetisi. Pemenang babak final ini berhak atas tiket final Coppa Italia 2021-2022 menghadapi Inter Milan yang dini hari tadi mengandaskan AC Milan dengan skor telak 3-0 dan berlangsung pada 11 Mei 2022 di Stadion Olimpico Roma. Lalu bagaimana pertandingan nanti malam? Apakah Fiorentina akan membalikan keunggulan Juventus di Allianz Stadium dini hari nanti? Sudah tersambung bersama saya yaitu Bung Ropan di mana para pendengar juga bisa bergabung bersama kami melalui whatsapp di nomor 0811-9362-999 dan juga berbagi atau berkomentar lewat Instagram kami di atmgradionetwork. Bung Ropan masih bersama saya? Ya apa kedengaran suara saya? Dengar dengan jelas kali ini. Nah sekarang kita bahas Coppa Italia nih. Juventus musim ini mengalami tren yang kurang positif. Menang di kandang lawan tapi gagal di kandang sendiri dengan skor yang cukup mencolok. Gimana menurut Anda? Ya karena ini memang beda atmosfer ya di Coppa Italia dan juga di bermain di Serie A. Di mana Juventus sedang terseok-seok juga sedang bisa mengamankan paling tidak posisi keempat di Serie A. Tapi sekarang ini soal gengsi buat mereka. Artinya mereka bisa memenangkan pertandingan. Ketika mereka diuntungkan dengan gol bunuh diri di leg pertama bermain di Artemio Franchi melawan Fiorentina. Jadi ini akan membuat mereka cukup dengan imbang udah oke. Saya pikir ya mereka bisa mengatasi Fiorentina. Nah Fiorentina sekarang yang sedang mengebu-gebu untuk bagaimana mereka bisa memenangkan laga. Karena kalau dari permainan di leg pertama, saya lihat semestinya ini menjadi milik bagi La Viola. Kenapa saya bisa demikian? Mereka melancarkan sampai 22 tembakan di leg pertama. Dan bahkan on target mereka tinggi, mungkin sampai 6 tembakan on target. Dibandingkan dengan Juventus, hanya 1 on target dari 6 percobaan menembak di leg pertama. Jadi secara permainan juga ini mengejutkan bagi Fiorentina. Dan mereka terus bisa menekan. Sayang mereka kena dengan gol bunuh diri dari Lorenzo Ventuni ya. Pemain pengganti yang masuk di babak kedua, Beksayapi ini. Kalau enggak mereka bisa mendapatkan mungkin hasil yang bagus. Paling tidak imbang lah di pertandingan pertama. Memang ini agak sulit. Misi yang agak berat juga ketika mereka harus datang ke markas Juventus. Iya di Alianz Arena. Jadi ini agak sulit buat mereka memang. Kalau dicara soal kedalaman, Juventus lebih oke. Tapi ini kan bukan sebuah jaminan kalau saya lihat. Ketika mengacu pada pertandingan pertama. Di mana Juventus itu kewalahan ya. Menghadapi tekanan dari Fiorentina. Jadi ini juga mereka harus bersiap bermain di kanan. Karena Fiorentina pasti akan keluar. Bermain latihan tulus, bermain sebagai tim underdog katakan di sini. Mereka masuk lapangan nikmati aja permainannya menghadapi dengan Juventus. Justru Juventus dalam posisi yang agak tegang ya. Menghadapi tim seperti Fiorentina yang suka mengejutkan. Jadi hati-hati bagi Allegri untuk dia harus menyiapkan strategi yang gitu. Di saat mereka mendapatkan lawan seperti Fiorentina ini. Oke tapi Juventus kan harusnya punya informasi mendalam ya dari Dusan Vlahovic gitu loh. Yang lagi menggebu-gebu juga penampilannya ya. Gimana nih Bang? Iya. Ini kan ya semacam reuni lah yang terjadi antara Dusan mantan pemain tadi Fiorentina yang dibeli oleh Juventus. Saya pikir informasi apapun dia bisa melakukan itu kan di leg pertama. Tapi ternyata Fiorentina juga kehilangan Dusan Vlahovic ini tidak berpengaruh besar kalau melihat dengan cara mereka bermain. Walaupun ini memang mesin gol mereka. Kalau lebih bagus mereka ada Dusan. Tapi sekarang kan dia ada di Juventus. Nah ini yang membuat Fiorentina itu ingin membuktikan bahwa kami tanpa Dusan pun kami bisa melakukan. Tergantung dari ikon yang ada di depannya. Harus bisa bermain dengan Piatek yang ada di sana. Trasto Veli yang bisa bermain di sini. Pelatih Vincenzo Italiano lah yang akan menentukan taktik dia. Ramon bagaimana dia ingin bermain menghadapi dengan Juventus. Tentunya perhatian tetap mereka akan lakukan terhadap mantan pemain mereka. Vlahovic yang ada di garis Jepang. Tetapi kalau melihat dari cara mereka bermain di leg pertama. Saya juga masih yakin. Mereka bisa memberikan perlawanan terhadap Juventus. Jadi harus siap-siap ya. Juventus nih. Jangan-jangan ini Fiorentina bisa bikin kejutan di markasnya Juve bahkan ya. Lalu kalau Fiorentina mungkin bisa mengandalkan pada Christoph Piontek ya. Karena kan dia kan penyerang Harusbo yang kemarin membuktikan ketajapannya lawan AC Milan ya sama Genoa. Iya ini menarik ya. Christoph Piontek ini pemain Polandia ini sudah membuat 3 gol sejauh ini. Calon menjadi top score. Sama seperti Fao Viz juga yang membuat 3 gol. Jadi memang akan membuktikan siapa yang terbaik di antara keduanya. Dan dia akan menjadi harapan bagi Vincenzo Italiano yang berada di garis depan. Tergantung di tengah ini dukungan tuh harus kuat ya. Kalau Bonaventura main, Lucas Torreira juga ikut bermain. Nah mereka yang bisa mengatur ritme di tengah untuk terus bisa mendukung, memberi suplai bola kepada Piatek yang berada di depan. Kalau di tengah ini tidak jalan, dan saya rasa, Alegri tahu. Mereka tidak akan langsung melakukan untuk marking kepada Piatek. Tapi mereka harus bisa memutuskan aliran bola dari tengah. Untuk bisa mencegah ini bola datang ke garis depan. Dan pasti akan dilakukan oleh Adrian Rabiot di tengah, Jakarta Nilo kalau didorong lebih ke tengah. Pertarungan akan sangat seru, gitu. Oke, berarti kira-kira kedua tim akan bermain dengan formasi 4-3-3? Ya, bisa demikian. Bermain dengan 4-3-3. Nah, kelebihan dari Juventus kan sebagai tuan rumah. Karena mereka juga punya pemain yang bagus. Mereka tidak hanya dengan Vlachovic yang lebat. Tapi mereka masih punya Alvaro Morata. Masih punya Dipala. Jadi memang kuat. Kalau dilihat dari secara tiga pemain ini, sangat kuat. Pertahanan dari Fiorentina ini harus benar-benar fokus, disiplin. Tidak boleh lengah. Karena kelengan ini akan berkebut fatal buat mereka. Tapi saya pikir kalau bagi Fiorentina, mereka main terbuka saja. Menekan saja. Justru Juventus akan takut. Kalau mereka bermain seperti ini pertama, saya masih meyakinkan ya. Meyakini. Cuma apakah itu bisa mereka lakukan lagi ketika datang ke Allianz Arena? Karena kan berbeda bermain di Artemio Franggi. Kemudian mereka akan keluar untuk bermain hal yang sama. Itu yang menjadi pertanyaan. Tapi kalau dari tiga pertemuan terakhir, Fiorentina hanya imbang sekali dan dua sisanya adalah kalah dari Juventus. Betul. Iya, kalau dilihat dari ini kan Juventus juga untungan sekali. Bermain di kandang. Kedalaman kuat juga oke. Punya lini serang yang Trisula yang bagus sekali. Mereka juga harus mengubah dari cara bermain mereka di leg pertama. Hanya enam tembakan. Tidak menggambarkan seorang UV. Se-team-team seperti UV yang bagus. Apalagi cuma satu on target. Ini kan akan terasa aneh. Punya lini serang yang kuat, tetapi hanya satu on target. Di mana? Itu yang harus dipecahkan oleh Allegri. Mereka tidak boleh melakukan hal yang sama. Kalau ini yang terjadi, minimnya tembakan mereka ke gawang lawan. Padahal secara sekuat kualitas pemain, kalau head-to-head itu Fiorentina ada di bawah dari Juventus. Ini kan ada pertanyaan besar yang terjadi. Apalagi mereka tidak akan memainkan pemain belakang Matisse Delis dalam pertandingan ini. Pasti akan memainkan dua opa-opa yang akan ada di sana. Keli ini dan juga Bonucci yang agak lambat bermain. Iya, ini yang berbahaya juga. Karena dengan lambat ini, kalau dapat kecepatan pemain-pemain Piatik dan kawan-kawan bermain dengan cepat, menjadi masalah buat Keli ini dan Bonucci yang sudah menua dan menurun permainan mereka. Untung mereka masih punya Juan Guadrado yang tampil bagus. Lalu bagaimana nih prediksi skornya kalau memang La Viola diandalkan oleh Bang Ropan? Ya, saya pikir saya bukan mengandalkan La Viola. Ini masih tetap milik bagi Juventus kalau Juventus bermain di kandang. Cuma tetap harus hati-hati karena La Viola ini kan akan bermain dengan sebagai tim underdog yang mereka akan main lepas. Nikmati, itu saya katakan nikmati aja pertandingan. Tetapi untuk bisa menang, tetap berbuka namun berat ya kalau bicara dari kendalaman sulit mengalahkan Juventus. Karena Juventus kan punya pengalaman mental yang lebih bagus dibandingkan. Lihat aja nilai pertama kan sudah ditekan habis, karena mental mereka kuat, mereka menang juga. Terlepas dari gol bunuh diri yang terjadi. Nah ini akan terjadi juga di Allianz. Kalau bicara siapa menang, saya unggulkan justru Juventus.